Cara mudah dan simpel membuat intro video YouTube di HP Android menggunakan aplikasi Intro Video Maker. Nah, bagi YouTuber pemula yang ingin membuat video intro untuk channel YouTube kalian, agar terlihat keren dan lebih personal, sekarang sudah ada aplikasinya, yaitu Intro Video Maker. Terima kasih. Yuk, tonton terus video ini hingga selesai. Gak pake lama kok, hanya 8 menitan saja. Jadi jangan di skip-skip nontonnya biar cepat mengerti. Pertama, install dulu aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya Intro Video Maker, lihat gambar. Jangan salah pilih ya. Kedua, kalian juga harus sudah siapkan logo dan nama channelnya. Ketiga, kalau sudah di-download aplikasinya, logo dan nama channel sudah siap, sekarang buka aplikasinya dan ikuti tutorialnya sebagai berikut. Buka aplikasi video intro yang tampilannya seperti ini. Pilih salah satu template intro yang tersedia yang kalian suka. Di sini tersedia banyak jenis template, mulai dari template promosi, template 2 dimensi, sampai template 3 dimensi. Untuk contoh di tutorial ini, kita pilih salah satu template 3D 3 dimensi, lihat gambar. Kalau sudah dipilih template-nya, klik tulisan UC, sekarang ikuti langkah pembuatan video intronya berikut ini. 1. Klik ikon, edit, di pojok kiri bawah. 2. Setelah itu pilih tanda, plus, untuk menambahkan atau mengupload logo. Pilih logonya yang ada di galeri penyimpanan. 3. Kalau logo sudah dipilih, sekarang kita ketikkan nama channelnya. Untuk contoh nama channelnya, Rancatels TV Channel. 4. Oke, setelah logo sudah terpasang dan nama channelnya sudah ada, kita pilih Apply untuk melihat tampilan video intronya. 5. Yang terakhir, kalau semua sudah mantap, klik Export untuk menyimpan file intro video, setelah itu pilih Save. Nah, ini tampilan video intronya yang baru saja kita buat. Keren kan? Gampang kan? Gak pake ribet. Sekarang kita coba buat video intro yang kedua, yaitu video tombol subscribe. Untuk langkah pembuatannya sama seperti contoh video intro yang pertama tadi, yaitu. Satu, pilih template intro video. Dua, klik Edit untuk menambahkan logo dan nama channelnya. Tiga, upload logo channel. Empat, ketik nama channel. Lima, kalau sudah oke, pilih Apply untuk melihat hasil akhir video intronya. Enam, setelah oke semua, klik Export dan Save untuk menyimpan video intro tersebut ke galeri penyimpanan HP Android kita. Selamat menikmati. Satu, katakan. Satu, katakan. Satu, katakan. Untuk merubah jenis font pada tulisan Nana Channel, pilih ikon pinsil, lihat gambar. Satu, katakan. 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 Sedangkan untuk merubah bentuk logo, pilih ikon sape, lihat gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.